Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang Selamat sore, selamat kemarin Semoga kita semua dalam keadaan Rehat walafia Baik-baik saja, bahagia Karena Bahagia itu penting Nah, disini kita berjumpa Di perkuliahan Analisis instrumen Berjumpa lagi dengan saya Di materi pertama Yang akan saya sampaikan Adalah Tentang spektrofotometri Nah, materi perkuliahan ini Juga akan teman-teman jumpai Di praktikum Ya, praktikum kimia analisis Jadi Ini materinya juga agak nyambung gitu ya Karena Di kimia analisis sebelumnya Yang instrumen memang belum Disampaikan Jadi Spektro ini merupakan Salah satu Instrumen Yang ada di dalam Dunia analisis kimia Gitu ya Nah, disini Untuk part pertama Ya, bagian pertama Saya akan menjelaskan Tentang Awal mula spektro itu Gitu, jadi Pengenalan Spektro Ini saya akan menjelaskan Itu Gitu Jadi Konsep cahaya Kemudian Konsep Apa namanya Materi Yang berinteraksi Dengan cahaya Seperti apa Gitu Kok bisa sih Gitu kok Apa Jadi instrumen Pengukuran Suatu analisis kimia Itu kok bisa sih Gitu Apa Dari cahaya Itu kok bisa kita mengetahui Oh Di dalam sampel tersebut Terkandung Senyawa ABC Gitu ya Atau Di dalam sampel tersebut Terkandung Senyawa A Sekian mol Gitu Itu bisa dihitung Bisa diketahui Melalui alat Instrumen Spektro Fotometer Gitu Baik Kita mulai saja Jadi Memang Apa namanya Bentuk interaksi Radiasi dengan material Itu bermacam-macam Gitu ya Jadi disini Kita melihat Cahaya Kita melihat Cahaya itu Sebagai Enersi Gitu ya Cahaya itu Sebagai Gelombang elektromagnetik Jadi Jika kita Menganggap Cahaya Sebagai gelombang Elektromagnetik Padahal Gelombang elektromagnetik Itu mempunyai Satu tingkatan Enersi Sendiri-sendiri Gitu ya Nah Ternyata Gelombang elektromagnetik Itu ketika Mengenai suatu benda Jadi Apa namanya Mengenai Satu permukaan Senyawa Benda Pokoknya Z gitu ya Itu Bermacam-macam Interaksinya Gitu Nah Yang pertama Itu adalah Interaksi Ketika ada Cahaya datang Itu Mengenai Satu Materi Atau Suatu benda Itu Akan Diabsorb Atau Diserap Jadi Intensitas cahaya Yang datang Itu Gede Gitu ya Karena terjadi Absorpsi Atau penyerapan Maka yang Diteruskan itu Sebagian Yang keluar Itu lebih kecil Daripada Intensitas awal Nah Itu Untuk Konsep Yang Absorpsi Kemudian Ada Bentuk Interaksi Yang lainnya Itu Seperti Refleksi Refleksi Itu Bentuk Interaksi Seperti Kalau Kita Ngaca Gitu ya Atau Apa namanya Ada Satu Berkas cahaya Mengenai Satu permukaan Yang Dia Interaksinya Dia akan Memantul Atau Merefleksikan Nah Ini Contohnya Ini adalah Kaca Gitu ya Jadi Apa namanya Dia memantulkan Gitu Jadi yang datang Intensitas yang datang Itu sama dengan Intensitas yang Pergi Gitu ya Kemudian Ini juga ada Interaksi yang Beremisi Jadi Ketika Apa namanya Ada cahaya datang Dia Bukan diserap Dan diteruskan Kembali Sebagian Tetapi Full diserap Dan dia Cenderung Untuk memakai Energinya Untuk Jadi kayak Nyala Gitu ya Jadi Beremisi Gitu Kemudian Yang terakhir Itu ada Interaksi Bentuk Scattering Jadi Ada intensitas Cahaya yang datang Kemudian Mengenai Satu Materi Disini Mengenai Satu Z disini Dia akan Menyebarkan Komponen Cahaya Tersebut Jadi Scatter Jadi Menyebarkan Cahaya Ini Di berbagai Komponen Cahaya Gitu ya Nah Ini juga Apa namanya Terjadi Gitu Ini contohnya Ketika Kalian Kalian masih ingat Teman-teman masih ingat Apa namanya Waktu Praktikum Di SMA Itu ada Yang namanya Prisma Prisma Yang Terbuat dari Kaca Kuarsa Gitu ya Ketika ada Cahaya datang Di sudut tertentu Dia akan Menghamburkan Komponen-komponen Cahaya tersebut Nah Ini Merupakan Interaksi Yang scattering Gitu ya Nah Untuk Spektro Sendiri Jadi Untuk spektro Fotometri Sendiri Ini adalah Memanfaatkan Interaksi Yang Absorpsi Gitu ya Jadi Ada intensitas Cahaya yang Datang Kemudian Mengenai Satu Material Disini Satu Z disini Maka Akan Ada Sebagian Cahaya Yang Diteruskan Nah Nah Itu Konsep Apa namanya Konsep Di Alat Spektro Fotometer Itu Memanfaatkan Konsep Yang Absorpsi Gitu ya Ini Jadi Memang Kita harus Mengenal Bentuk Interaksi Radiasi Dengan Material Atau Dengan Satu Z Gitu ya Nah Jadi Fotometri Sendiri Ini adalah Pengukuran Jumlah Cahaya Bercahaya Jadi Cahaya Bercahaya Ini Jadi Cahaya Yang Mempunyai Intensitas Jadi Kalau kita Kenal Satu Cahaya Lampu Itu kan Kita Taunya Wot Gitu ya Nah Ini Kita Ada Satuan Yang Lain Gitu ya Jadi Intensitasnya Itu Berapa Jadi Berapa Lumen Kemudian Berapa Apa Berapa Lumen Berapa Wot Ini Juga Mempengaruhi Berapa Gelombang Elektromagnetik Yang Dihasilkan Pada Sumber Cahaya Tersebut Nah Fotometri Ini Ini adalah Pengukuran Jumlah Intensitas Cahaya Yang Jatuh Pada Suatu Permukaan Dari Satu Sumber Gitu ya Jadi Apa Namanya Memang Kita Konsepnya Adalah Pengukuran Intensitas Cahaya Yang Mengenai Satu Z Gitu Nah Untuk Spektrofotometri Sendiri Ini adalah Pengukuran Intensitas Cahaya Pada Panjang Gelombang Yang Dipilih Jadi Cahaya Di Sini Itu Kalau Kalian Masih ingat Ya Cahaya Itu ada Cahaya Nampak Ada Cahaya Infrared Dan Sebagainya Nah Itu Cahaya Yang Bisa Kita Lihat Dengan Mata Manusia Itu adalah Cahaya Tampak Nah Cahaya Tampak Itu Sendiri Dia Mempunyai Satu Daerah Atau Satu Range Satu Range Panjang Gelombang Nah Range Panjang Gelombang Apa Perbedaan Panjang Gelombang Itu Itulah Yang Mengakibatkan Kita Bisa Melihat Berbagai Macam Spektrum Warna Jadi Kita Bisa Lihat Warna Merah Warna Hijau Warna Biru Warna Hitam Gitu Ya Apa Namanya Pink Gitu Nah Itu Adalah Mata Kita Menangkap Berbagai Panjang Gelombang Yang Dipancarkan Oleh Benda Tersebut Jadi Ketika Cahaya Mengenai Benda Tersebut Kemudian Dia Memancarkan Satu Panjang Gelombang Tertentu Yang Menimbulkan Satu Warna Tertentu Jadi Warna Merah Itu Punya Panjang Gelombang Sendiri Kemudian Ada Warna Hitam Itu Punya Panjang Gelombang Sendiri Begitu Hanya Juga Warna Biru Dia Juga Punya Daerah Panjang Gelombang Sendiri Nah Spektrum Fotometri Ini 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 Pengukuran Intensitas Cahaya Pada Panjang Gelombang Yang Dipilih Jadi Kita Harus Tahu Panjang Gelombang Yang Kita Pilih Dulu Itu Yang Mana Kita Mau Mengukur Di Panjang Gelombang Yang Mana Baru Si Alat Tersebut Itu Baru Bisa Menangkap Panjang Gelombang Yang Kita Pilih Itu Oh Ini Jadi Jadi Yang Akan Dideteksi Itu Adalah Hanya Di Panjang Gelombang Yang Kita Pilih Nah Metode Ini Dia Bergantung Pada Sifat Penyerap Cahaya Baik Dari Z Atau Turunan Dari Z Yang Dianalisis Nah Disini Mengingat Dari Apa Tadi Mengingat Dari Interaksi Tadi Dengan Material Tadi Ya Ini Adalah Asopsi Gitu Jadi Satu Satu Senyawa Ini Dia Ternyata Hanya Berinteraksi Di Satu Panjang Gelombang Saja Gitu Jadi Satu Senyawa Itu Dia Punya Ciri Khas Ya Ciri Khas Panjang Gelombang Yang Dia Hanya Mau Berinteraksi Pada Satu Gelombang Itu Saja Gitu Jadi Misalnya Kita Mau Mengukur Yang Namanya Asam Ascorbat Misalnya Nah Asam Ascorbat Itu Ternyata Dia Mempunyai Panjang Gelombang Spesifik Misalnya Di Daerah 600 Nanometer Gitu Nah Untuk Mengetahui Kadar Berapa Asam Ascorbat Di Satu Sample Itu Berarti Kita Harus Menyetting Alatnya Di Panjang Gelombang 600 Nanometer Jadi Bisa Dipahami Tentang Satu Material Satu Z Ini Dia Hanya Berinteraksi Atau Ber 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 Reaksi Hanya Nge Sama Satu Tipe Panjang Gelombang Gitu Jadi Di Sini Metode Ini Bergantung Pada Sifat Penyerap Cahaya Baik Dari Z Ataupun Turunan Dari Z Yang Dianalisis Gitu Jadi Kalau Kita Mau Menganalisis Kadar Permanganan Nanti Akan Berbeda Dengan Asam Asorbat Panjang Gelombang Semoga Bisa Dipahami Untuk Tau Lebih Lanjut Kita Perlu Mengenal Sifat Cahaya Gelombang Elektromagnetik Ini Dijadikan Oleh Frekuensi Dan Panjang Gelombang Jadi Masing Masing Warna Masing Cahaya Ini Dia Mempunyai Daerah Gelombang Elektromagnetik Yang Khas Nah Cahaya Ini adalah Spektrum Dengan Panjang Gelombang Berbeda Yang Dikenali Mata Sebagai Warna Putih Kalau Kalian Masih Ingat Waktu SD SMP Itu Ada Dulu Guru Prakaryanya Itu Apa Namanya Membuat Tugas Untuk Membuat Satu Cakram Cakram Itu Seperti Kertas Atau Cardboard Dilubangi Tengahnya Digunting Bentuk Lingkaran Kemudian Diwarnai Apa Namanya Dibagi Daerah Daerah Dilingkaran Tersebut Dibagi Beberapa Apa Warna Beberapa Daerah Ya Kayak Kita Bagi Pizza Itu Apa Di Deraja Tertentu Kita Warnai Warna Mejiku Hibinyu Nah Ketika Sudah Komplek Kemudian Kita Hubungkan Di Satu Tali Dan Diputar Nah Itu Ketika Mejiku Hibinyu Itu Terblending Jadi Satu Ini Akan Tampak Sebagai Warna Putih Nah Jadi Apa Namanya Warna Putih Itu Adalah Ya Sebagai Cahaya Tampak Yang Bisa Kita Tangkap Sebagai Mata Manusia Ditangkap Mata Manusia Itu Ternyata Dia Terdiri Dari Beberapa Spektrum Warna Spektrum Cahaya Jadi Cahaya Di Cahaya 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 Putih Cahaya Putih Ini Bisa Diisolasi Menjadi Bagian Bagian Terpisah Dan Diukur Jadi Ternyata Warna Putih Itu Terdiri Dari Warna Mejiku Hibinyu Itu Tadi Dan Warna Putih Itu Juga Bisa Dipisah Menjadi Mejiku Hibinyu Nah Mata Manusia Ini Dia Merespon Energi Radiasi Itu Antara 380 Hingga 750 Nanometer Jadi Mata Mata Kita Yang Ciptaan Tuhan Itu Menangkap Warna Itu Lebih Baik Daripada Kamera Mana Kemudian Juga Ternyata Apa Mata Kita Juga Masih Mempunyai Batas Gitu Ya Jadi Kita Hanya Bisa Melihat Sesuatu Yang Apa Namanya Yang Memancarkan Gelombang Antara 380 Sampai 150 Nanometer Gitu Nah Kalau Yang Untuk Yang Mungkin Anak Indigo Atau Yang Diberi Kelebihan Punya Indah Keenem Yang Bisa Melihat Di Luar Panjang Gelombang Itu Ya Mungkin Saja Gitu Jadi Kalau Kita Ada Beberapa Orang Yang Dianugrahi Kelebihan Yang Bisa Lihat Yang Aneh Aneh Gitu Ya Itu Ya Make sense Sebenarnya Ya Masuk Akal Gitu Karena Mungkin Matanya Diberi Kelebihan Oleh Tuhan Bisa Melihat Apa Namanya Sesuatu Gitu Di Luar Dari Panjang Gelombang 380 Sampai 750 Nanometer Ini Gitu Ya Nah Mata Manusia Itu Ya Terbatas Itu Tadi Ya Untuk Menangkap Energi Radiasi Antara 380 Sampai 750 Nanometer Tetapi Instrumen Modern Ya Jadi Untuk Alat-alat Instrumen Yang Ada Ini Dapat Mengukur Panjang Gelombang Yang Lebih Pendek Gitu Bisa Sampai UV Dan Yang Lebih Panjang Itu Bisa Sampai Gelombang Yang Dipancarkan Infrared Gitu Ya Nah Panjang Gelombang Ini Menggambarkan Posisi Dalam Satu Spektrum Nah Ini Adalah Jarak Antara Dua Puncak Saat Cahaya Bergerak Seperti Gelombang Ya Semoga Masih Ingat Pelajaran Fisika Gitu Ya Yang Membahas Panjang Gelombang Frekuensi Dan Teman-temannya Itu Gitu Ya Nah Cahaya Juga Terdiri Dari Paket Energi Diskret Yang Disebut Photon Ya Energi Cahaya Itu Disebut Photon Yang Energinya Berbanding Terbalik Dengan Panjang Gelombang Ya Jadi Justru Ketika Panjang Gelombangnya Istilahnya Panjang Tingkat Energinya Itu Justru Semakin Rendah Ketika Panjang Gelombangnya Pendek Ya Panjang Gelombangnya Pendek Itu Tingkat Energinya Yang Dibawa Itu Semakin Besar Gitu Ya Ini Seperti UV Dan Infrared Nah Senyawa Senyawa Satu Senyawa Senyawa Geminya Satu Z Itu Menyerap Radiasi Cahaya Dengan Panjang Gelombang Tertentu Yang Tadi Saya Sudah Contohkan Mungkin Asam Askorbat Itu Punya Panjang Gelombang Yang Diserap Itu Berbeda Dengan Permanganat Berbeda Dengan Oksalat Ya Berbeda Dengan Sulfat Nah Seperti Itu Jadi Masing-masing Senyawa Dia mempunyai Satu Daerah Panjang Gelombang Sendiri Cahaya Yang Diserap Oleh Sample Ini Berbanding Lurus Dengan Konsentrasi Sample Dalam Larutan Ya Jadi Ketika Konsentrasinya Meningkat Penyerapan Meningkat Secara Eksponensial Jadi Semakin Konsentrasinya Tinggi Yang Di Apa Namanya Yang Dianalisis Itu Cahaya Yang Diserap Itu Semakin Besar Ya Jadi Semakin Besar Kemudian Yang Diteruskan Itu Semakin Kecil Karena Sudah Ada Tingkatan Energi Yang Diserap Ya Di Satu Sample Tersebut Karena Dia Konsentrasinya Tinggi Jadi Menyerap Enersinya Itu Juga Gede Gitu Sehingga Cahaya Yang Diteruskan Itu Juga Kecil Gitu Ya Semoga Bisa Dipahami Kita Lanjutkan Ke Spektrofotometri Nah Spektrofotometri Ini Adalah Metode Untuk Mengukur Seberapa Banyak Zat Kimia Menyerap Cahaya Dengan Mengukur Intensitas Cahaya Saat Seberkas Cahaya Melalui Larutan Sample Jadi Konsepnya Adalah Kita Punya Sumber Cahaya Kemudian Kita Pilih Panjang Gelombang Nah Panjang Gelombang Tertentu Itu Kita Kenakan Dalam Satu Sample Nah Yang Kita Ukur Ini Adalah Intensitas Cahaya Yang Diserap Maupun Yang Diteruskan Gitu Kita Bisa Tahu Konsentrasi Satu Sample Itu Berapa Itu Tergantung Dari Intensitas Cahaya Yang Diserap Atau Yang Diteruskan Gitu Nah Spektrofotometri Ini Menggunakan Fotometer Yang Dapat Mengukur Intensitas Berkat Cahaya Sebagai Fungsi Dari Warnanya Nah Tadi Perlu Diingat Setiap Warna Itu Punya Daerah Panjang Gelombang Sendiri Sendiri Yang Dikenal Sebagai Spektrofotometer Nah Spektrofotometer Ini Mengukur Jumlah Cahaya Yang Dipantulkan Dari Objek Sample Atau Jumlah Cahaya Yang Diserap Oleh Objek Sample Bukan Dipantulkan Tapi Apa Namanya Diteruskan Prinsip Dasar Di balik Metode Ini Adalah Setiap Senyawa Menyerap Atau Mentrasmisikan Cahaya Pada Rentang Panjang Gelombang Tentu Tentu Nah Disini Dari Apa Namanya Dari Grafik Ini Dari Gambar Ini Kita Bisa Tahu Range Dari Masing Gelombang Masing Gelombang Itu Mempunyai Tingkatan Energi Tentu Nah Yang Kita Bisa Lihat Ini Adalah Di Daerah Visible Rays Ini Cahaya Tampak Nah Cahaya Tampak Ini Yang Kita Tadi Apa Namanya Bisa Lihat Itu Sekitar 380 Sampai 700 Sekian Nanometer Nah Ini Yang Ini Adalah Warna Yang Bisa Kita Lihat Jadi Cahaya Yang Bisa Kita Lihat Ini Apa Namanya Berkisar Di Range Sekian Nanometer Padahal Gelombang Yang Beredar Di Semesta Ini Gelombang Yang Beredar Di Semesta Ini Yang Membawa Energi Ini Itu Rangenya Panjang Banget Dari Sekian Ribu Meter Sampai Sekian Angstrom Nah Untuk Masing Range Dia Punya Tingkatan Energi Tadi Sudah Ditarakan Bahwa Energi Yang Dibawa Itu Berbanding Terbalik Dengan Panjang Gelombang Satu Tingkatan Atau Satu Radiasi Elektromagnetik Gitu ya Jadi Enersi Yang Dibawa Oleh Gelombang Radio Atau Radio Wave Ini Ini Jauh Lebih Rendah Daripada Enersi Yang Dibawa Oleh X-ray Atau Sinar Gamma Atau Sinar Kosmik Gitu ya Nah Ini Sinar Gamma Sinar X Ini Dia Membawa Enersi Yang Memang Gede Gitu ya Karena Dia Panjang Gelombangnya Pendek Sehingga Dia Mentransmisikan Enersi Lebih Banyak Gitu ya Itu Makanya Kalau Ada orang Bilang Kita harus Berhati-hati Dengan Sinar-sinar Seperti UV Kemudian Sinar X Sinar Gamma Dan Sebagainya Itu karena Memang Sinar-sinar Tersebut Membawa Tingkatan Enersi Tinggi Sehingga Enersi Tinggi Itu Kita tidak Pernah Tahu Sel Mana Yang Akan Berisonansi Dan Bereaksi Dengan Tingkatan Enersi Tersebut Jadi Kalau Ada Sel yang Bereaksi Atau Berinteraksi Dengan Tingkatan Enersi Tersebut Itu Kemungkinan Terjadi Mutasi Kemungkinan Terjadi Perubahan Dan Sebagainya Selnya Mati Dan Sebagainya Nah Itu Ya Make sense Gitu Kalau Ada Orang Bilang Oh Sinar UV Sinar X Sinar Gamma Itu Kita Tidak Boleh Terpapar Terlalu Sering Terpapar Terlalu Lama Karena Ya Yang Ditakutkan Ini Adalah Radiasi Atau Tingkatan Enersi Yang Dibawa Oleh Cahaya Cahaya Tersebut Gitu Ya Baik Kita Lanjutkan Kita Lanjutkan Sejarah Spektrum Fotometer Jadi Yang Pertama Make Pertama Kali Menemukan Itu Siapa Si Jadi Ternyata Pada Tahun 1930an 1930an Itu Ada Penelitian Vitamin Yang Menunjukkan Bahwa Beberapa Vitamin Terutama Vitamin A Dia Menyerap Sinar UV Nah Kemudian Didorong oleh Minat Pemerintah Amerika Ya Dalam Mengukur Apa Namanya Kandungan Vitamin Ini Di Dalam Ransum Perbekalan Tentaranya Nah Dia Menggunakan Sinar UV Dan Sinar Tampak Atau UV Vis UV Visible Nah Penelitian Ini Memuncak Pada Peluncuran Komersial Spektrofotometer UV Vis Pada Awal 1940an Jadi Apa Namanya Karena Ditemukan Karena Satu Materi Ya Yang Pertama Kali Disadari Itu Adalah Vitamin A Ternyata Vitamin A Itu Bisa Menyerap Sinar UV Ya Jadi Mereka Berpikir Bagaimana Menghitung Kandungan Vitamin A Menggunakan Tingkatan Sinar Ini Nah Spektrofotometer Ini Ditemukan Pada Tahun 1940 Oleh Pak Arnold Beckham Ini ya Beckman Sorry Arnold Beckman Dan Teman-temannya Di National Technologies Laboratories Ya Perusahaan Yang Dititikan Oleh Beckman Pada Tahun 1935 Nah Mereka Dipimpin Oleh Pemimpin Proyek Pak Howard Ini Untuk Menjalankan Spektrofotometer Sebagai Instrumen Yang Bisa Mengukur Satu Materi Berdasarkan Intensitas Cahaya Nah Basic Konsepnya Itu tadi Yang Sudah Kita Bahas Tadi ya Jadi ketika Cahaya Melewati Satu Fraksi Atau Sorry Ketika Cahaya Melewati Satu Larutan Nah Fraksi Tertentu Ini Diserap Jadi Intensitas Tertentu Itu Diserap Nah Fraksi Ini Dideteksi Diukur Dan Digunakan Untuk Menghubungkan Cahaya Yang Diserap Atau Ditransmisikan Ke Konsentrasi Z Nah Hal Ini Memungkinkan Analisi Z Secara Kualitatif Dan Kuantitatif Kualitatif Itu Ya Kita Tahu Bahwa Disampel Tersebut Tergantung Satu Z Tertentu Ya Yang Ditandakan Oleh Dia Berinteraksi Atau Bereaksi Di Satu Panjang Gelumang Tertentu Dan Untuk Secara Kualitatif Itu Baru Kita Ukur Intensitasnya Jadi Berapa Intensitas Cahaya Yang Diteruskan Ataupun Diserap Nah Teknik Spektrofotometri Ini Digunakan Untuk Mengukur Intensitas Cahaya Sebagai Fungsi Panjang Gelombang Nah Nah Dilakukan Dengan Mendifraksi Berkas Cahaya Menjadi Spektrum Panjang Gelombang Kemudian Diarahkan Ke Satu Objek Objek Tersebut Menerima Cahaya Yang Dipancarkan Ya Ini Dibantulkan Ataupun Diteruskan Ya Dikembalikan Dari Objek Kemudian Ada Detektor Yang Mendeteksi Intensitas Dengan Perangkat Yang Dipasangkan Dengan Pengisian Daya Dan Ada Display Ya Jadi Dia Tugasnya Menampilkan Hasil Sebagai Grafik Pada Detektor Dan Kemudian Perangkat Tampilan Atau Display Jadi Pada Alat Spektrofotometer Itu Ada Sumber Cahaya Kemudian Ada Monokromator Yang Mengatur Panjang Gelombang Sumber Cahaya Tersebut Kemudian Ada Tempat Sample Dan Ada Detektor Kemudian Detektor Itu Terhubung Di Layar Display Jadi Nanti Di Apa Namanya Di Alat Itu Ada Layar Display Yang Yang Menampilkan Hasil Pengukuran Jadi Seberapa Banyak Intensitas Yang Diteruskan Kemudian Seberapa Banyak Intensitas Yang Diserap Itu Tertampil Di Layar Display Nah Ini Konsepnya Jadi Ada Sumber Cahaya Di Sini Kemudian Ini Ada Intensitas Dia Memfokuskan Cahaya Tugasnya Memfokuskan Cahaya Yang Nantinya Akan Mengenai Monokromator Monokromator Ini Apa Namanya Yang Sederhananya Itu adalah Prisma Yang Apa Namanya Prisma Yang Kalian Teman-teman Mungkin Sudah Jumpai Di Praktikum Fisika Waktu SMA Dari Kaca Dari Kuarsa Bening Nah Dia Tugasnya Adalah Memendarkan Atau Memancarkan Membagi Cahaya Tersebut Ke Berbagai Spektrum Warna Berbagai Spektrum Gelombang Cahaya Nah Tugasnya Existrit Ini Adalah Untuk Memfokuskan Satu Panjang Gelombang Yang Dipilih Yang Nantinya Akan Mengenai Sample Nah Intensitas Cahaya Yang Diteruskan Oleh Sample Jadi Ada yang Diserap Ada yang Diteruskan Nah Yang Diteruskan Oleh Sample Ini Dideteksi Oleh Detektor Yang Nanti Detektor Itu Akan Mengirimkan Sinyal Pada Display Yang Menampilkan Berapa Banyaknya Intensitas Cahaya Yang Diserap Ataupun Yang Diteruskan Oleh Sample Nah Ini Yang Nanti Dari Intensitas Tersebut Kita Bisa Tahu Konsentrasi Dari Sample Itu Berapa Nah Ini Sama Ya Ini Apa Namanya Skemanya Disini Disini Ada Jumper Cahaya Kemudian Ada Kolimator Atau Lens Ya Dia Fungsi Untuk Memfokuskan Cahaya Kemudian Juga Ada Wavelength Selector Disini Apa Namanya Memilih Gelombang Cahaya Atau Panjang Gelombang Yang Pas Dengan Sample Kemudian Ini Diteruskan Ya Cahaya Diteruskan Dan Nah Ini Diserap Dan Diteruskannya Ini Berapa Ini Ditangkap oleh Detektor Dan Detektor Ke Digital Display Seperti Itu Ya Apa Namanya Prinsip Prinsip Dari Spektrum Photometer Itu Seperti Itu Ini Spektrum Photometer Ini Terdiri Dari Sumber Cahaya Kemudian Ada Kollimator Yang Punya Tugas Masing-masing Oke Baik Nah Penyerapan Cahaya Ini Berhubungan Langsung Dengan Konsentrasi Senyawa Dalam Sample Jadi Saat Konsentrasi Meningkat Penyerapan Cahaya Juga Meningkat Secara Liniat Dan Transmisi Cahaya Menurun Secara Eksponensial Jadi Perlu Diingat Penyerapan Cahaya Meningkat Secara Liniat Dan Transmisi Cahaya Menurun Secara Eksponensial Nah Di sini Di tabel Ini Itu Ada Beberapa Rins Dari Panjang Gelombang Yang Dia Merefleksikan Atau Menampilkan Beberapa Warna Yang Ditimbulkan Jadi Di sini Untuk Kurang dari 380 Itu Masuk ke Ultraviolet Kita Tidak Bisa Lihat Untuk 380 Sampai 440 Ini Warnanya Ungu 440 Sampai 500 Ini Dikategorikan Biru Dan Seterusnya Sekian Yang Bisa Saya Sampaikan Segini Dulu Mungkin Bisa Dicatna Baik-baik Dulu Nanti Besok Minggu Depan Saya Menjelaskan Hukum Yang Berlaku Di Spektro Kemudian Ada Beberapa Persamaan Yang Berlaku Di Alat Spektro Photometer Dan Bagaimana Kita Menghitungnya Disini Yang Saya Konsentrasikan Dulu Ini Adalah Spektro Photometer UV Viz Yang Di Matapraktikum Juga Ada Baik Terima kasih Sudah Menyimak Video Pertemuan Pertama Kali Ini Silahkan Jika Ada Pertanyaan Atau Hal-hal Yang Perlu Didiskusikan Tinggalkan Jejak Di Kolom Google Classroom Pada Postingan Materi Ini Dan Mari Kita Berdiskusi Bersama Sama Mari Kita Belajar Bersama Sama Terima Kasih See you Next Week